Berganda Semua jamaah maksa ingin Ingin ke Madinah Tetap kita ke Madinah Tapi Allah berkata lain Kita pun pulang ke tanah air Dan ternyata COVID berkepanjangan Sampai akhirnya Haji pun ditiadakan Bayangkan Ini benar-benar peristiwa yang Sangat langka terjadi Tapi kalau Allah mau terjadi 200 ribu lebih Jemaah Haji Indonesia Yang seharusnya hari ini Hari ini Biasanya tanggal 3 Dul Hijjah Itu terakhir jemaah Haji Masuk Ke Arab Saudi Karena setelah itu klus bandara Sudah tidak ada lagi penerbangan Haji Hari ini kita masuk tanggal 7 Dul Hijjah Dan ternyata Yang Anda baca jumlah jemaah Haji tahun ini Berapa orang? Berapa? 10 ribu? 10 ribu 10 ribu Hanya sekitar itu Sisanya kemana yang jutaan Mereka harus siap di rumah Menunggu ketentuan Allah yang lain Maka kembali kita bersyukur kepada Allah SWT Karena kita bisa kajian offline lagi Semoga ini menjadi pertanda baik Kedepannya kita bisa kajian lebih khidmat lagi Allahumma Jemaah Jemaah Rahimah Segera mengingatkan Besok tanggal 7 Dul Hijjah Rebu tanggal 8 Kemis tanggal 9 Jumat insyaAllah Idul Adha tanggal 10 Dul Hijjah Berbanyak di hari-hari ini Yang masih tersiksa Beramal soleh Apa saja yang bisa jalan Karena semangat umat Islam Untuk beramal soleh Di 10 awal Dul Hijjah ini Tidak seperti semangat mereka Di bulan Ramadan Di bulan Ramadan Kita menyaksikan semangat itu Dimana-mana orang baca Quran MasyaAllah Sholat malam Tapi di 10 awal Dul Hijjah Sepertinya tidak ada Perubahan sikap Perubahan semangat Ini yang Anda lihat ya Mungkin Anda salah melihat Tapi Anda melihat Di sekitar kita Tidak seperti Suasana Ramadan Padahal 10 awal Dul Hijjah ini Kata Nabi Alayhi salatu wassalam A'bamul ayyam Indallah Hari-hari yang paling agung Di sisi Allah Adalah 10 awal Dul Hijjah Dan beramal di dalamnya Lebih Allah cintai Daripada beramal Di hari-hari lainnya Tapi sayangnya Apa informasi ini yang belum sampai ke Kebanyakan umat Islam Atau memang Ya Sebagian tahu tapi males untuk Beramal Buat amat Puasa Besok puasa Yang bisa puasa Besok puasa Hari selasa Rebu puasa juga Kemis puasa Arafah Tapi kalau mau puasa Arafah aja Enggak apa-apa Enggak mau puasa pun Enggak dosa Kalau bicara Kebebasan Dalam beribadah Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Antu mau puasa Antu gak mau puasa Tafepat Karena memang Bukan kewajiban Kita berbicara Tentang kehormatan Kemuliaan Derajat yang tinggi Yang Allah berikan Kita berbincang Tentang cinta Allah Azzawajal Yang kata Allah Dalam sebuah hadith kuksi Tidak ada amalan Yang aku cintai Hambaku mendekatkan dirinya Kepadaku Lebih daripada Yang aku telah wajibkan Kepada dia Tapi ada Di kalangan Umat Islam ini Yang terus Mendekatkan dirinya Kepadaku Dengan amalan Amalan Yang diajurkan Tidak diwajibkan Enggak Enggak wajib Kalau kita Membicara Kurban nanti Wajib apa Sunnah Jumhur Mengatakan Sunnah Mu'adqadah Enggak wajib Antu gak mau kurban Enggak apa-apa Tapi kita bicara Cinta Begitu pula Puasa Arafah Enggak ada yang Mengatakan wajib Antu mau puasa Tidak mau puasa Tidak mau puasa Silahkan Urusanmu Tapi disitu Ada cinta Allah Azza wa Jal Buat orang-orang Yang berpuasa Yang kata Nabi Alayhi wa sallatu Wasallam Aku berharap Puasa Arafah itu Menghapuskan Dosa tahun lalu Dan tahun depan Yang mau Dihapuskan Dosa Yang gak mau Ya silahkan Akhibatibillah Ya ini adalah Kajian pertama Pembukaan daurah kita Yang Dicanangkan oleh P3M STD Imam Syafi'i Dimana InsyaAllah 12 hari ke depan Atau 14 hari Kita kajian ini Ya 12 hari ke depan Kita akan mengkaji Tentang 10 sahabat Yang dijamin Masuk surga Mulai dari Abu Bakar As-Siddiq Kemudian besok Juga tentang Abu Bakar As-Siddiq Karena panjang Cerita Abu Bakar Kemudian mungkin Setelah itu Berbicara tentang Umar R.A Kita 14 hari Atau 12 hari 14 hari Iya Kayaknya tentang Khalifah yang 4 itu Dua kali Dua kali InsyaAllah Baik Kenapa kita perlu Berbincang tentang 10 sahabat Yang dijamin Masuk surga Kok itu yang Diangkat teman Kita ini Di masa Orang-orang itu Suka mengikuti Orang yang sukses Baik sukses Dalam Urusan ekonomi Atau sukses Dalam urusan pendidikan Sukses Dalam olahraga Sukses Dalam Keartisannya Apa Oleh karena itu Kita melihat Popularitas itu Menjadi ajang Mencari Hulus Dan manusia Suka Mengikuti Orang-orang Yang terkenal Sedangkan Ada 10 Sahabat Yang sangat Terkenal Sekali 10 sahabat Ini bukan Hanya terkenal Di bumi Tapi mereka Juga terkenal Di langit Itu 10 Sahabat Yang dijamin Masuk surga Ini Kebanyakan Umat islam Gak ngerti Maka yang Ana minta Kepada Tim Dari Orang Faradisa Nanti Untuk Membuat Apa Istilahnya Eksperimen Menanyakan Kepada Masyarakat Tahu gak Mereka Dengan 10 sahabat Yang dijamin Masuk surga Tanyakan Kepada Mereka Ini Kadangkala Tuh Anak-anak SMA Anak-anak Kuliah Ditanya Gak tahu Coba Tanyakan Artis Indonesia Yang paling Banyak Followernya Umum Di IG Dia tahu Dia akan Sebutkan Mungkin Youtuber Paling terkenal Di Indonesia Dia akan Sebutkan Tapi 10 sahabat Yang dia Masuk surga Kadangkala Gak tahu Ada yang Ditanya Nabi Muhammad Dilahirkan Dimana Medina Subhanallah Informasi-informasi Yang sebenarnya Sangat sederhana Sekali Tapi banyak Yang Tahu Kembali Kepada Abu Bakar Abu Bakar Adalah Khalifah Yang pertama Yang Insyaallah Besok Ustadz Ahmad Akan Berbicara Tentang Abu Bakar As-Siddiq Setelah Meninggalnya Rasul Rasul Hari ini Kita akan Menyampaikan Atau Tepatnya Anak akan Membacakan Beberapa Keutamaan Abu Bakar As-Siddiq Dan Cuplikan Cuplikan Dari perang Dia Di dalam Agama Allah Sampai Meninggalnya Rasul Ada pun Namanya Siapa Namanya Abu Bakar Ya Jelas Abu itu Bukan Nama Abu itu Kunyah Dan Kunyah itu Subhanallah Ternyata Dipakai Di Indonesia Sampai hari ini Dipakai Enggak Kunyah Pak Syamsul Pak Beni Ternyata Bukan Namanya Dia Namanya Anaknya Beni Sampai di belakang sini Ada Tukang Jahit Kita Pak Beni Itu Ternyata Beni Namanya Anak Jadi Kunyah itu Ternyata Dipakai Namanya Abu Bakar Abdullah Bin Uthman At-Taymi Dia Dari Kabilah At-Taymi Nasabnya Bertemu Dengan Nasabnya Nabi Alayhi Salatu Assalam Di Kakek Nabi Yang Keenam Murrah Ibn Ka'ab Jadi Abu Bakar Ini Abdullah Bin Uthman Bin Amir Bin Amr Bin Ka'ab Bin Sa'ad Bin Ta'im Ta'im Bin Murrah Jadi Ketemu Sama Nasabnya Nabi Di Murrah Bin Ka'ab Dia Dikunyai Dengan Abu Bakar Padahal Anaknya Nggak Ada Yang Namanya Bakar Jadi Kundiyah Itu Kadang-kadang Nggak Harus Dengan Namanya Anak Tapi Dengan Sesuatu Sifat Yang Diharapkan Dia Seperti Itu Ada Kayak Abu Hurairah Rabiallahu Apakah Nama Anaknya Hurairah Bukan Bakar Ini Artinya Apa Artinya Bakar Jawab Siapa Yang Karena Kalau Di Indonesia Abu Bakar Itu Abu yang Dibakar Itu Itu Abu Bakar Mereka Apa Maknanya Bakar Disebutkan Bakar Itu Al-Fatih Minal Ibir Ontah Yang Muda Yang Kuat Jadi Al-Fatih Minal Ibir Ada Ada Ontah Yang Gagah Perkasa Itu Yang Masih Muda Itu Disebut Bakar Bahkan Ada Kobilah Di Bangsara Itu Namanya Bakar Kobilah Bakar Nisbat Kepada Ontah Gak 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 aneh Sih Di Arab Itu Memberikan Gelar-gelar Dengan Nama Binatang Ya Seperti Paman Nabi Siapa Namanya Abbas Artinya Sing Abbas Ada Haydar Yang Juga Sama Ada Mungkin Yang Pernah Dengar Perawi Hadith Ibnu Abi Di'ib Ibnu Abi Di'ib Ibnu Itu Artinya Apa Anak Abi Bapak Di'ib Serigal Ibnu Anak Bapaknya Serigal Jadi Itu Hal Yang Biasa Di Sana Fahad Artinya Juga Singa Asad Orang Menamakan Seperti Ada Pun Gelar Kalau Itu Kun Yah Abu Bakar Siddiq R.A Maka Abu Bakar Seorang Sahabat Yang Memiliki Banyak Gelar Tapi Yang Paling Dikenal Adalah As Siddiq Itu yang InsyaAllah Kita Semua Tahu Ada Gelar Lain Al-Atiq Ada pun As Siddiq Siapa Yang Memberikan Gelar As Siddiq Rasulullah Sallallahu Bukan Bukan Orang Berdasarkan Hadith Yang Diriwayatkan Oleh Al-Imam Bukhari Ketika Rasulullah Sallallahu Sallallahu Sallam Naik Ke Gunung Uhud Kenapa Sampaikan Yang Memberikan Gelar As Siddiq Adalah Nabi Muhammad Sallallahu Sallam Sendiri Karena Kita Tahu Orang-orang Syia Sangat Membenci Abu Bakar Bahkan Mereka Mengklaim Abu Bakar Murtad Setelah Meninggalnya Nabi Alayhi Sallallahu Sallallahu Nih Gelar Yang Diberikan As Siddiq Ini adalah Nabi Alayhi Sallallahu Sallallahu Yang Memberikan Ketika Nabi Naik Ke Gunung Uhud Beliau Naik Ke Gunung Itu Bersama Abu Bakar Bersama Umar Bersama Usman Mereka Berempat Farajafabi Gunung Itu Bergetar Dinaik Ke Tempat Orang Ini Terjadi Gempa Gerak Gunung Tersebut Fakal Usbut Uhud Lalu Nabi Berkata Kepada Gunung Itu Diam Wahai Fa Innama Alaika Nabi Wasiddiq Wasyahidat Yang Di Atasmu Ini Tidak Lain Kecuali Seorang Nabi Bersama Siddiq Bersama Dua Syahid Siapa Yang Mati Syahid Umar Sama Usman Dua Duanya Mati Terbun Abu Bakar Tidak Nabi Memberikan Gelar Siddiq Apa Yang Membuat Abu Bakar Mendapatkan Gelar Asli Karena Abu Bakar Tidak Pernah Ragu Ragu Sedikit Pun Dengan Da'wah Nabi Muhammad Sallallahu Beliau Selalu Percaya Dengan Apa Yang Disampaikan Rasul Sallallahu Sampai Sampai Di Satu Peristiwa Nabi Alayhi Sallallahu 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 Bercerita Kepada Para Sahabatnya Dan Di Majlis Itu Tidak Ada Abu Bakar Tidak Ada Umar Nabi Cerita Tentang Nanti Akan Ada Bukan Nanti Akan Ada Ada Kejadian Dimana Seorang Pengembala Kambing Mengembala Kambing Tau-tau Ada Serigala Yang Menerkam Salah Satu Dari Kambing Maka Dibantu Ini Kambing Sehingga Terlepas Dari Serigala Lalu Serigala Itu Berbicara Kepada Pengembala Ini Dimana Nabi Ketika Ada Suatu Hari Yang Mengembala Kambing Itu Aku Hanya Aku Sama Kambing Itu Para Sahabat Herat Mereka Mengadakan Dibun Yatakallam Ya Rasulullah Serigala Bisa Bicara Kata Nabi Alayhi S.W.A. Aku Percaya Abu Bakar Percaya Dan Umar Percaya Padahal Di sana Tidak ada Abu Bakar Dan Tidak ada Umar Ini Menunjukkan Tentang Bagaimana Sikap Abu Bakar Mempercayai Semua Disampaikan Nabi Alayhi S.W.A. Karena Nabi Kemudian Yang menjadi Peristiwa Terbesar Mungkin Yang Disaksikan Oleh Penduduk Mekah Peristiwa Isra Mi'raj Bagaimana Abu Jahal Ketika Mendapatkan Informasi Bahwa Nabi Alayhi S.W.A. Melakukan Perjalanan Dari Mekah Ke Masjid Aqsa Lalu Beliau Sudah Balik Lagi Ke Kota Mekah Di Pagi Harinya Abu Berusaha Memprovokasi Umat Bahkan Ada Sebagian Umat Islam Yang Murtad Pada Waktu Lalu Setelah Itu Abu Jahal Berangkat Menuju Ke Tempatnya Abu Bakar Rasiddiq R.A. Lalu Dikasih Tahu Mereka Kau Tahu Sohib Kawan Mu Ini Mengaku Dia Telah Melakukan Perjalanan Ke Masjid Aqsa Lalu Panggilnya Sampir Sini Apa Kata Abu Bakar Kalau Dia Mengatakan Itu Kalau Dia Mengatakan Itu Berarti Benar Apa Kata Mereka Abu Bakar Kau Kau Percaya Kata Dia Ini Perjalanan Ke Aqsa Ini Butuh Satu Bulan Dia Semalam Sudah Nyampe Paginya Sudah Disini Kata Abu Bakar Sidiq Inni La Usaddiquhu Fima Hua Ab'ad Min Dalib Aku Benar Benar Mempercayai Dia Dengan Sesuatu Yang Lebih Jauh Dari Sekedar Masjid Aqsa Lebih Jauh Dari Usaddiquhu Bikhabir Aku Percaya Dengan Berita Yang Datang Dari Langit Yang Datang Pagi Dan Petak Kok Cuma Ke Aqsa Ke Langit Sana Sana Percaya Oleh Karena Itu Abu Bakar Disebut Astidi Dan Telah Terjadi Ijma Makanya Kalau Ada Orang Orang Syia Yang Berusaha Untuk Membuat Tuduhan Tuduhan Palsu Tentang Abu Bakar Siddiq Umat Sudah Ijma Bahwa Dia Adalah As-Siddi Rabiallahu Ta'ala Anhu Dimana Dilahirkan Abu Bakar Siddiq Siapa Namanya Abu Bakar Abdullah Bin Uthman Abdullah Bin Uthman At-Taini Abu Bakar Ini Dilahirkan Tentunya Di Kota Mekah Kapan Dilahirkannya Kira-kira Dua Tahun Lebih Setelah Peristiwa Perang Gajah Kalau Nabi Alayhi Salatu Selam Dilahirkan Pada Waktu Pasukan Gajah Dateng Abu Bakar Dilahirkan Mungkin Dua Tahun Setengah Ada yang Mengatakan Dua Tahun Setengah Ada yang Dua Tahun Berapa Bulan Yang Jelas Abu Bakar Lebih Muda Dari Nabi Muhammad Sallallahu Aleyhi Salam Dua Tahun Setengah Seperti Itu Kemudian Kalau Bicara Perawakan Abu Bakar Sedih Disebutkan Abu Bakar Itu Putih Kurus Khafif Khafif Berawaknya Itu Tipis Kan Ada Orang Yang Lebat Ini Tipis Tipis Bukan Karena Dipotong Ya Memang Ada Orang Yang Tipis Kemudian Beliau Manjung Karena Kurus Yang Abu Bakar Ini Sampai Kalau Pakai Sarung Itu Sering Melorot Radiyallahu Ta'ala Anhu Beliau Merubah Putih Ubannya Itu Dengan Hina Dan Katam Hina Kita Tahu Hina Pacar Yang Warnanya Agak Kemerahan Katam Itu Sejenis Daun Jadi Kalau Antum Berangkat Ke Mekah Semoga Semoga Semuanya Berangkat Haji Antum Cari Ada Namanya Katam Daun Yang Sudah Ditumbuk Kering Itu Kalau Dibuat Untuk Menyemir Rambut Biasanya Warnanya Coklat Kehitam Kehitam Jadi Seperti Itu Abu Bakar Menyemir Rambutnya Ini Ketika Beliau Tua Radiyallahu Ta'ala Ada pun Keluarga Abu Bakar Sedih Masya Allah Jadi Tidak Diketahuin Yang Bapak Ibu Anak Cucuknya Itu Sahabat Kecuali Keluarganya Abu Bakar Sedih Radiyallahu Walaupun Memang Bapaknya Itu Baru Masuk Islam Ketika Penaklukan Kota Mekah Uthman Abu Kuhafa Itu Baru Masuk Islam Ketika Penaklukan Kota Mekah Dibawa Sama Abu Bakar Sedih Bayan Orang Orang Yang Sepuh Ketika Melihat Pergulatan Antara Atau Pertentangan Antara Islam Dengan Kekufuran Itu Mereka Masih Menunggu Nunggu Mereka Tidak Masuk Islam Karena Sudah Tua Dia Sudah Biasa Dengan Tradisi Dan Budaya Mereka Mereka Nunggu Kalau Menang Berarti Benar Islam Dan Ketika Allah Berikan Kemenangan Kepada Islam Maka Banyak Orang Yang Masuk Islam Salah Satunya Bapak Abu Bakar Siddiq Dibawa Sama Abu Bakar Rambutnya Udah Putih Semua Kemudian Dia Menyatakan Keislam Ada pun Ibunya Abu Bakar Yang Dikenal Dengan Ummul Khair Nah Ada pun Nama Ibunya Itu Salma Binti Sakhr Dikenal Dengan Ummul Khair Dia Masuk Islam Di awal Jadi Pernah Satu Kejadian Ketika Nabi Mulai Da'wah Terang Terangan Suatu Hari Abu Bakar Maksa Untuk Menyampaikan Agama Allah Ini Untuk Pidato Di Depan Orang Orang Kureish Akhirnya Diperbolehkan Sama Nabi Alayhi Salatu Assalam Namun Berakibat Fatah Abu Bakar Dipukulin Sama Orang Orang Kureish Sampai Tidak Kelihatan Hidung Dari Mulut Umayyah Bin Khulaf Itu Bawa Sandal Sampai Dipukulkan Ke Wajahnya Abu Bakar Sidiq Bila Banitain Dateng Belain Abu Bakar Dibawa pulang Ke rumahnya Sampai ketika Siuman Abu Bakar Tanya Tanya Abu Bakar Tanya Abu Bakar Bunda Aku minta Tolong Tolong Cari kabar Tentang Nabi Muhammad Kata ibunya Aku gak tahu Dia itu Di mana Tempatnya Coba Engkau Berangkat Ke rumahnya Ummu Jamin Bintil Khattab Adiknya Umar Bintil Khattab Engkau berangkat Kesehatan Coba Tanyakan Kepada Dia Berangkatlah Ke Rumahnya Fatima Tanya Kondisinya Memang Disembunyikan Nabi Alayhi Salatu Kata Fatima Aku gak tahu Dia Dimana Kalau gitu Engkau datang Ke rumahku Katanya Ibunya Abu Bakar Berangkatlah Sampai Ke rumahnya Abu Bakar Ditanya Abu Bakar Ke Farah Rasulullah S.A.W Kata Fatima Ummu Katas Ma'una Ibumu Dengar Kalau aku Ngomong Artinya Kan Ini Rahasia Ma'alaikimin Gak Bapak Muka Ceritakan Dia Kata Fatima Salimun Salih Nabi Dalam Kondisi Selamat Dan Baik Salimun Sore Gak Bapak Nabi S.A.W Dia Ada Di rumahnya Al-Arqam Ibn Abil Al-Arqam Di Ruwain Itu Diceritakan Abubakar Minta Dibawa Ke sana Dibawa Abubakar Ke sana Bersama Ibunya Digandeng Berdua Ini Amma Fatima Bersama Ibu Sampai Sana Dipeluk Abu Bakar Dicumin Amma Para Sahabat Dan Nabi S.A.W Juga Gembira Melihat Kondisi Abu Bakar Lalu Abu Bakar Minta Kepada Nabi S.A.W Untuk Mendoakan Ibunya Dan Untuk Mendakwain Ibunya Kepada Islam Dan Disitu Ibunya Abu Bakar Masuk Islam R.A.W Jemaah Rahmat Allah Adapun Istri-istrinya Abu Bakar Abu Bakar Punya Empat Istri Jadi Kalau Sahabat Itu Yang Punya Satu Istri Itu Jarang Istrinya Empat Tiga Dua Kalau Kita Yang Punya Satu Istri Kadang Kalah Sulit Karena Banyak Yang Tidak Kawin Kawin Nunggu Masya Allah Ya Yang Pertama Kutailah Binti Abdil Uzzah Ini Istri Abu Bakar Siddiq Radiyallahu An Diperselisikan Keislaman Dia Dia Ini Ibunya Abdullah Bin Abu Bakar Dan Ibunya Asma Kita Tau Asma Sama Aisyah Ini Beda Ibu Akhirnya Diceraikan Oleh Abu Bakar Siddiq Radiyallahu Ta'ala Anhu Dan Abu Bakar Menikah Dengan Ummu Rumah Bintu Amir Bin Uwemir Ini Ibunya Siapa Ibunya Aisyah Jadi Asma Sama Aisyah Beda Ibu Ini Ibunya Aisyah Dan Ibunya Abdurrahman Abdurrahman Bin Abu Bakar Kemudian Subhanallah Abu Bakar Di masa itu Satu istri Sejak Hijrah Itu Istri Satu Ummu Rumah Ibunya Aisyah Rabi Abu Bakar Kapan Menikah Yang kedua Abu Bakar Menikah Kedua Setelah Perang Muqtah Perang Muqtah Iya Ketika Nabi A.S. Mengutus Tiga Sahabat Menjadi Komandan Yang meninggal Semuanya Siapa Ja'far Bin Nabi Farid Kemudian Zaid Bin Harithah Lalu Abdullah Bin Rawah Mereka Meninggal Abu Bakar Menikahi Istrinya Ja'far Jadi ketika Ja'far Meninggal Dunia Abu Bakar Menikahi Asma Binti Umais Bin Abdel Bin Ma'bad Bin Harith Dia ini Istrinya Ja'far Yang berangkat Hijrah Bersama Ja'far Kemana Ke Habashah Kemudian Balik Ke Kota Medina Atau Hijrah Kota Medina Ketika Meninggal Dunia Asma Ini Suaminya Meninggal Dunia Akhirnya Dinikahi Abu Bakar Abu Bakar Abu Bakar Nantinya Setelah Meninggal Abu Bakar Siddiqu Asma Ini Dinikahi Oleh Ali Bin Abi Talib Radiyallahu Ta'ala Anhum Jadi Menikah Lagi Mudah Dan InsyaAllah Setelah Meninggal Umur Rumah Meningkah Sama Asma Lalu Menikah Lagi Bersama Habibah Binti Kharija Al-Ansariya Jadi Yang Tiga Dari Khuraish Yang Keempat Itu Dari Ansar Dari kalangan Ansar Ada pun Anak-anaknya Abu Bakar Anaknya Abu Bakar Itu Abdurrahman Abdullah Muhammad Bin Abu Bakar Ini Yang Dari Asma Bin Tiomais Yang Perempuan Jadi Tiga Perempuan Tiga Laki MasyaAllah Anaknya Abu Bakar Tiga Perempuan Tiga Laki Yang Perempuan Siapa Asma Aisyah Siapa Lagi Ada Satu Lagi Namanya Ummu Kalsum Tapi Ummu Kalsum Ini Lahir Setelah Meninggalnya Abu Bakar Sedih Jadi Ketika Abu Bakar Mau Meninggal Dunia Bukan Ngomong Sama Aisyah Tentang Pembagian Warisan Itu Abu Bakar Mengatakan Innamah Hua Akhawaki Waukhtaki Ingat Disitu Ada Dua Saudaramu Dan Dua Saudarimu Naam Ia Abdullah Bin Abu Bakar Itu Meninggal Dunia Di Masa Pemerintahan Abu Bakar Sedih Jadi Meninggal Ketika Bapaknya Masih Jadi Yang Tersisa Adalah Abdurrahman Bin Abu Bakar Dan Muhammad Bin Abu Bakar Maka Abu Bakar Mengatakan Kepada Putrinya Aisyah Aisyah Warisan Itu Dua Saudarimu Dua Saudarimu Maka Aisyah Tanya Ya Abad Kalau Dua Saudaraku Aku Tahu Terus Saudariku Yang Satunya Mana Dia Tahu Asma Bersama Dia Maka Abu Bakar Mengatakan Kala Dhu Bafan Bintun Kharijah Bintu Kharijah Kata Ulqiyah Fih Haladi Anna Hajari Itu Yang Ada Di Perutnya Kharijah Itu Kok Dalam Pikiranku Itu Perempuan Maka Ingat Berikan Warisan Kepada Dia Ini Berkaitan Dengan Anak-anak Abu Bakar Siddiq R.A. Bagaimana Masuk Islamnya Abu Bakar Siddiq Ternyata Abu Bakar Ini Sosok Yang Memang Sudah Mencari Agama Sebelum Dutusnya Nabi Abu Bakar Sering Berkumpul Sama Al-Hunafa Jadi Ada Orang-orang Di Kota Mekah Itu Yang Mereka Sebelum Dutusnya Nabi Tidak Mau Melakukan Kesyirika Seperti Waraka Bin Naufal Qus Ibn Sa'idah Itu Mereka Orang-orang Kalau Melihat Zaid Ibn Amr Bin Nufayl Melihat Orang-orang Sedang Menyembah Berhala Dia Bingung Sampai Kalau Melihat Ada Orang Arab Yang Mau Membunuh Anak Perempuannya Hidup Hidup Diambil Sama Mereka Udalah Kau Berikan Kepadaku Biar Aku Rawat Anakku Nanti Kalau Udah Besar Kau Mau Ambil Lagi Tafad Maka Abu Bakar Itu Tidak Pernah Minum Khomer Di Masa Jahil Abu Bakar Tidak Pernah Mengusap Berhala Di Masa Jahil Karena Dia Memang Allah Berikan Fitrah Yang Bersih Sehingga Takkala Nabi Berda'wah Kepada Abu Bakar Tanpa Ragu Ragu Abu Bakar Langsung Menerima Kesiapan Hati Seseorang Menerima Kebenaran Itu Memudahkan Dia Untuk Menjemput Hidayah Allah Belum Masya Allah Baik Jadi ketika Didakwain Abu Bakar Langsung Masuk Islam Dan setelah Itu Abu Bakar Memiliki Kawan-kawan Jadi Abu Bakar Ini Terkenal Sebagai Orang Yang Alim Dengan Nasab Jadi Orang-orang Kalau Mau Tanya Nasab-nasab Itu Sama Abu Bakar Ilmu Nasab Ini Mungkin Salah Satu Keistimewaan Islam Perhatian Sama Nasab Oleh 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 Itu Nggak Ada Adopsi Anak Kemudian Anaknya Dinasabkan Kepada Yang Mengadopsi Nggak Ada Tetap Nasabnya Kepada Orang Tuanya Kemudian Abu Bakar Ini Terkenal Dengan Perniagaannya Kalau Bicara Bisnis Maka Dia Punya Banyak Relasi Yang Itu Pun Menjadi Sarana Abu Bakar Mendakwai Mereka Siapa Uthman Bin Affan Ya Sohib Ya Abu Bakar Dalam Urusan Bisnis Siapa Abdurrahman Bin Auf Ya Sohib Ya Abu Bakar Dalam Urusan Bisnis Siapa Sa'ad Bin Abu Bakar Teman Bisnis Tol Habin Ubaidillah Ya Kawan Kawan Mereka Dan Ini Penting Antum Ini Kadangkala Pedagang Tapi Sama Sekali Nggak Ada Nilai Dakwah Kepada Kawan Kawan Yang Ngaji Cuma Antum Yang Ngaji Apa Nggak Bisa Antum Tarik Sohib Sohib Antum Seperti Yang Lakukan Abu Bakar Sedih Bayangkan Itu sahabat-sahabat Yang Dijamin Masuk Surga Lima Dari Mereka Itu Atas Dakwah Abu Bakar Sedih Kemudian Abu Bakar Ini Juga Menjadi Tempat Mengadunya Orang-orang Selain Ilmunya Selain Dia juga Baik hati Dia juga Kaya raya Biasalah Kalau orang Kaya Baik hati Itu Biasanya Banyak Yang Dekat Dan Itu Menjadi Sarana Abu Bakar Mendakwain Alhamdulillah Kembali Kepada Islamnya Abu Bakar Siddiq Radiyallahu Ta'ala Anhu Ya Allah Mengatakan Inna Kala Tahdiman Ahbabta Walakin Allah Yahdiman Yasha Kita Itu Tidak Bisa Memberikan Hidayah Kepada Orang Yang Kita Cintai Tapi Allah Memberikan Hidayah Kepada Siapa Yang Allah Ganda Nanti Kita Lihat Kenapa Yang Masuk Islam Kok Abu Bakar Kok Bukan Paman Kok Bukan Sepuku Seruku Nabi Yang Lebih Dulu Masuk Islam Hadil Hidayah Karena Ada Orang Yang Berusaha Membaca Sejarah Menggunakan Logika Dia Lalu Dia Mengomentari Bukan Mengomentari Mengkritisi Perbuatan Allah Seperti Mereka Kenapa Kok Nabinya Nabi Musa Kok Bukan Fir'on Yang Jadi Nabi Kalau Fir'on Kan Jadi Nabi Insya Allah Semuanya Orang Mesir Langsung Masuk Islam Karena Dia Raja Dia Punya Kekuatan Ini Ada yang Bertanya Seperti Itu Sebagaimana Orang Orang Musyrikin Pernah Mengkritisi Kenapa Yang Jadi Nabi Kok Muhammad Kok Dia Yang Jadi Nabi Kok Bukan Orang Lain Yang Jadi Nabi Ada Orang Orang Yang Lebih Hebat Dari Nabi Muhammad Sallallahu Sallam Maka Tadkala Kita Membaca Sejarah Kita Ceritakan Seperti Ini Sejarahnya Kejadiannya Yang Masuk Islam Lebih Dulu Bukan Paman Nabi Abu Talib Bukan Abu Lahab Paman Nabi Sallallam Bukan Hamzah Bukan Abbas Mereka Masuk Islam Dua Paman Nabi Masuk Islam Tapi Tidak Di awal Da'wah Nabi Alayhi Sala Tidak Bara Tidak 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 Telah Melayani Dan Membantu Lebih Dari 60.000 Pengusaha UMKM Dan Masyarakat Toko Mesin Maksindo Sudah Menjadi Produk Kebanggaan Indonesia Untuk Memperlancar Dan Memudahkan Para Pengusaha UMKM Dan Masyarakat Toko Mesin Maksindo Menyediakan Berbagai Macam Mesin Yang Menunjang Usaha Dan Ekonomi Indonesia Saatnya Anda Mengunjungi Toko Mesin Maksindo Di Kota Kota Terdekat Anda Dan Dapatkan Segala Jenis Mesin Yang Akan Memperlancar Dan Memudahkan Usaha Serta Pekerjaan Anda Kunjungi Situs Kami Di www.maksindo.com Maksindo Mesin Pengusaha Sukses Bisnis Bisnis Di Seluruh Seluruh Dengan Aneka Macam Jenis Mesin Yang Dapat Disesuaikan Pada Kebutuhan Usaha Menggunakan Teknologi Termutakhir Dan Didukung Oleh Layanan After Sales Service Di Lebih Dari 15 Cabang Yang Tersebar Di Seluruh Nusantara Problema Dan Beban Hidup Selalu Menghiasimu Membaca Al-Quran Akan Menenteramkan Hati Menguatkan Iman Dan Menyembuhkan Penyakit Kini Kami Hadirkan Untuk Kau Muslimin Al-Quran Saku Cetakan Asli Madinah Munawaroh Dengan Ukuran 8,5 X 11 cm Dan Ringan Akan Memudahkan Anda Untuk Membawanya Kemanapun Pesan Sekarang Dengan Jaminan Asli Cetakan Madinah Hubungi Niaga Store Di 08 52 32 40 6 2 39 Jadikan Hari-hari Anda Selalu Bersama Al-Quran Dapatkan Segera Panduan Praktis Membaca Kitab Bahasa Arab Selangkah Demi Selangkah Anda Akan Belajar Untuk Mahir Membaca Kitab Bahasa Al-Quran Umar Bin Al-Khutab Raudyallahu Anhu Berkata Pelajarilah Bahasa Arab Karena Sesungguhnya Bahasa Arab Itu Termasuk Bagian Dari Agama Buku Dalilul Qori Merupakan Buku Ajar Bahasa Arab Dari Hasil Penelitian Dan Pengembangan Untuk Info Pemesanan Hubungi 08 52 32 40 62 39 Dapatkan Bukunya Ikuti Bimbingannya Ikuti Bimbingan Belajar Bahasa Quran Setiap Sabtu Pukul 7 Hingga 8 30 Waktu Indonesia Barat Live Orang-orang Yang masuk Islam Membebaskan Budak-Budak Seperti Bilal Bin Rabah Kemudian Ada Zin Nira Itu Kita Udah Dengar Tapi Ada Satu Keutaman Abu Bakar Yang Mungkin Sebagian Kita Nggak Dengar Karena Kalau Ngeliat Perawakannya Abu Bakar Kurus Ternyata Abu Bakar Ini Ashja'unnas Orang Yang Paling Pemberan Sampai Ali Bin Abi Talib Pernah Beliau Berpidato Di hadapan Pengikut Karena Kita Di masa Ali Bin Abi Talib Ada Sedikit Perpecahan Di tubuh Umat Islam Sehingga Ali Bin Abi Talib Berada Di Kufah Muawiyah Bin Abi Sufyan Berada Di Damascus Terjadi Ada Dua Kekuatan Besar Ali Pernah Bercerama Kepada Mereka Beliau Mengatakan Ya Ayuh Nas Man Ashja'unnas Wahai Umat Manusia Siapakah Orang Yang Paling Pemberani Apa Kata Orang Orang Anta Ya Amir Al-Mu'mini Engkau Wahai Amir Al-Mu'mini Maka Ali Mengatakan Amma Inni Ma Barazani Ahadun Illan Tas Illan Kalau Bicara Aku Aku Tidak Pernah Perang Tanding Dengan Seseorang Kecuali Aku Mengalahkan Dia Kalau Bicara Aku Dalam Sejarah Perang Tanding Ali Bin Abi Talib Mulai Dari Perang Badar Khaybar Perang Perang Yang Lainnya Semua Yang Menghadapi Ali Tewas Ali Menyebut Kalau Bicara Perang Tapi Kalau Mau Bicara Siapa Orang Yang Paling Pemberani Abu Bukan Aku Lalu Ali Bercerita Inna Ja'alna Lirasul Lahi Sallallahu Alayhi Sallam Arisha Pada Saat Perangannya Kita Bikin Buat Nabi Sallallahu Sallam Sebuah Tempat Nabi Untuk Melihat Dari Atas Kondisi Orang Orang Yang Sedang Berperang Seperti Ketika Perang Badar Siapa Yang Akan Dampingi Nabi Alayhi Sallam Kau Tahu Siapa Yang Dampingi Nabi Abu Bakar Gak Ada Yang Mendekat Kesana Kecuali Abu Bakar Yang Pegang Pedang Untuk Menghadapi Orang Orang Tersebut Ini Orang Yang Paling Berani Belum Selesai Ceritanya Aku Pernah Melihat Kata Ali Nabi Talib Rasul Allah Sallallahu Sallam Aku Pernah Melihat Nabi Diserang Oleh Orang Orang Kureish Apa Kata Ali Engkau Yang Menjadikan Tuhan Tuhan Yang Banyak Itu Satu Tuhan Apa Kata Ali Demi Allah Pada Waktu Kejadian Itu Di Mekah Tidak Ada Satupun Dari Para Sahabat Nabi Yang Mendekati Rasul Sallallahu Sallam Kecuali Abu Bakar Abu Bakar Tidak Tidak Ada Berani Mendekat Siapa Yang Pemberani Abu Bakar Siddiq Radiyallahu Anhu Lalu Cerita Ali Setelah Menceritakan Itu Ali Mengangkat Kain Yang Dia Pakai Kemudian Menutupi Wajahnya Lalu Ali Menangis Setelah Ali Menangis Ali Mengatakan Kepada Orang-orang Tersebut Anshudukum Allah Anshudukum Allah Amu'minu Ali Fir'aun Khairun Amhu Aku mau Tanya Demi Allah Aku Tanya Apakah Orang Yang Beriman Dari Kalangan Fir'aun Ada Yang Beriman Yang Berusaha Menyelamatkan Nabi Musa Yang Menyemunyikan Keimanannya Dia Lebih Utama Apa Abu Bakar Siddiq Orang-orang Pada dia Lalu Ali Mengatakan Fawallahi Lasa'atun Min Abi Bakar Demi Allah Sesaat Satu jam Milik Abu Bakar Khairun Min Mil'il Ardi Min Mu'mini Al-Fir'aun Itu Lebih Baik Daripada Sepenuh Bumi Ini Isinya Orang Beriman Seperti Keluarga Fir'aun Itu Orang Menyembunyikan Keimanannya Wahada Rajulun A'lana Imanau Tapi Abu Bakar Seorang Yang Mengumumkan Keimanan Dia Jadi Ternyata Abu Bakar Kurus-kurus Tapi Jaguan Jadi Orang Berani Itu Tidak Harus Badannya Gede Jadi Kalau kita Melihat Orang Bode Gede Oh Pasti Belum Tentu Yang Membuat Orang Jadi Berani Itu Adalah Iman Kemudian Abu Bakar Siddiq Radiyallahu Anhu Pernah Sempat Mau hijrah Dari Kota Mekah Karena Tidak Tahan Digangguin Beribadah Sampai Akhirnya Sempat Hijrah Tapi Ada Yang Memberikan Memberikan Jaminan Keamanan Buat Abu Bakar Ibn Ibn Darhinna Tapi Setelah Itu Abu Bakar Dapat Persyaratan Kalau Engkau Mau Tinggal Di Mekah Mau Beribadah Boleh Tapi Kalau Solat Tidak Boleh Di Luar Rumah Solat Tidak Boleh Keras Suaranya Sudah Di rumah Mesti Beribadah Disini Kita Tahu Kapan Disyarikan Hijrah Ketika Kita Tidak Dapat Menampakkan Keislaman Kita Maka Disyarikan Hijrah Dari negeri tersebut Abu Bakar Awalnya Iyalah Dia Solat Di Dalam Rumah Nama Kelamaan Nggak Kuat Dia Ingin Menunjukkan Keislaman Dia Dan Kalau Abu Bakar Sedang Solat Baca Quran Dengan Suara Keras Orang Orang Itu Datang Dengerin Baca Abu Bakar Siddiq Sampai Akhirnya Abu Bakar Hijrah Bersama Nabi Alayhi Salatu Assalam Peristiwa Hijrah Bersama Nabi Alayhi Salatu Assalam Ini Peristiwa Yang Aguk Dan Salah Satu Kekhususan Abu Bakar Abu Bakar Dipilih Menjadi Sohib Nabi Ali Bin Abi Talib Kita Tahu Bagaimana Peran Dia Peristiwa Hijrah Dia Tidur Di Atas Ranjang Nabi Alayhi Salatu Assalam Ketika Pemuda Pemuda Nungguin Di Luar Rumah Dengan Pedang Terhumus Untuk Membunuh Nabi Alayhi Salatu Nabi Keluar Berangkat Ke rumah Abu Bakar Peristiwa Itu Hijrah Itu Terjadi Tanggal 27 Sobat Tahun Ketiga Belas Kenabian Atau Masuk Tahun Ketiga Belas Kenabian Nabi Masuk Kedalam Gua Jabak Gua Tur Bagaimana Ketika Nabi Masuk Kedalam Gua Abu Bakar Mengatakan Ya Rasul Tunggu dulu Itu Lubang Lubang Yang ada Dalam Gua Disumpal Dibersihkan Gua Itu Diamankan Buat Rasul Ada Banyak Riwayat Tentang Jabal Tur Atau Gua 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 Itu Sendiri Bagaimana Abu Bakar Sedik Disebutkan Memasukkan Kakinya Ke salah Satu Lubang Karena Sumpalannya Udah Habis Akhirnya Penghuni Atau Pemilik Lubang Itu Menyengat Abu Bakar Sedik R.A Sampai Abu Bakar Menangis Menahan Sakitnya Dan Nabi S.A Tidur Di Pangkuan Abu Bakar R.A Kemudian Dalam Perjalanan Hijrah Dari Gua Tersebut Menuju Ke kota Medina Abu Bakar Itu Sekali-kali Ada Di depan Nabi S.A Sekali-kali Belum di belakang Nabi S.A Sampai Nabi Bingung Kenapa Abu Bakar Sedik R.A Sikapmu Ini Kok Mengingungkan Sekali-kali Di belakang Sekali-kali Di depan Abu Bakar Mengatakan Ya Rasulullah Iza Tadhakkartu Rasul Kalau Aku Mengingat Engkau Sedang Diintai Ada Ada yang Mengintai Yang Ingin Membunuh Maka Aku Maju Kedepan Kalau Perasaan Abu Bakar Nggak Enak Di depan Ada yang Nintai Maka Aku Maju Kedepan Kalau Harus Ada Anak Panah Yang Menuju Ke arahmu Maka Dadaku Terlebih Dahulu Sebelum Dadamu Kalau Aku Ingat Engkau Sedang Diburu Ada yang Mengejar Maka Aku Berada Di Belakang Kalau Memang Ada yang Hendak Menyerang Maka Punggungku Dahulu Sebelum Punggungmu Itu Cintanya Abu Bakar Kepada Nabi Sampai Perjalanan Hijrah itu Istirahat Di tengah Jalan Perjalanan Hijrah Ini Tidak Dijalannya Kafilah Karena Kalau Dijalan Umum Akan Ketemu Sama Orang Orang Maka Nabi Sala Bersama Abu Bakar Ngupah Orang Untuk Cari Jalan Lain Jalan Lebih Jauh Disitu Ada Batu Besar Dan Ketika Panas Terik Itu Ada Bayangan Maka Mereka Akhirnya Istirahat Di bawah Batu Nabi Tidur Tahu Ada Pengembala Kambing Datang Bersama Kambing Mereka Juga Cari Naungan Di bawah Batu Tersebut Abu Bakar Tanya Ada Susunya Ada Boleh Aku Peras Boleh Diperas Sama Abu Bakar Sikit Ketika Sudah Susunya Sudah Diperas Dibawa Nabi Sedang Tidur Dan Biasanya Orang Arab Itu Kalau Mereh Susu Wadahnya Ada Yang Dari Batu Disiram Air Dulu Biar Dingin Soalnya Susu Itu Anet Ketika Keluar Dari 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 tempat Susunya Akhirnya Dibawa Ke Nabi Sallallahu Nabi Terjaga Diberikan Susu Nabi Sallallahu Abu Bakar Habus Sama Nabi Juga Habus Apa Cerita Abu Bakar Radiyallahu Fashariban Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Hatta Raditu Akhirnya Nabi Minum Dari Susu Tersebut Sampai Aku Yang Puas Abu Bakar Habus Apa Yang Menyebabkan Abu Bakar Merasa Kenyang Tadkalah Orang Yang Dia Cintai Menikmati Jadi Abu Bakar Subhanallah Kita Lihatlah Dalam Kondisi Kehidupan Kita Seorang Ibu Kalau Punya Anak Nangis Nangis Sedih Dia Genom Kalau Anaknya Tidur Siapa Yang Ibunya Padahal Yang Tidur Anaknya Ibunya Belum Tidur Itu Adalah Cinta Dan Abu Bakar Sedih Benar-benar Menunjukkan Kecintaan Dia Kepada Nabi Sampai Akhirnya Kekota Medina Perjalanan Hijrah Itu Banyak Pelajaran Sesampainya Di Kota Medina Orang-orang Medina Itu Tidak Tau Mana Nabi Muhammad Yang Yang Belum Berjumpa Nabi Ada Sahabat Sahabat Yang Pernah Bayatul Akhaba Pertama Bayatul Akhaba Kedua Mereka Pernah Berjumpa Nabi Tapi Sisanya Tidak Pernah Jumpa Sehingga Ketika Melihat Abu Bakar Dan Nabi Masuk Kota Medina Mereka Pikir Abu Bakar Itu Nabi Karena Lebih tua Perawakannya Tapi Ketika Ada Terik Matahari Abu Bakar Itu Membuka Serendangnya Untuk Menaungi Rasul Ketika Itu Orang-orang Pada Tau Ini Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Sallam Karena Nabi Muhammad Itu Tidak Beda Dalam Pakaian Sehingga Orang-orang Badui Itu Kalau Masjid Nabawi Apa Yang Dia Tanyakan Aina Muhammad Mana Yang Namanya Muhammad Karena Ya Udah Pakaiannya Sama Dengan Pakaian Yang Lainnya Akhirnya Abu Bakar Siddiq Radiyallahu Ta'ala Anhu Untuk Mendekatkan Hubungan Dia Sama Nabi Menikahkan Nabi Dengan Putrinya Aisyah Radiyallahu Taw'ala Bagaimana Di kota Medina Abu Bakar Siddiq Radiyallahu Tetap Dengan Hartanya Membelai Da'wah Dia Bawa Modal Dia Dari Kota Mekah Kota Medina Modal Perniagaan Abu Bakar Ini Jamaah Disebutkan 40 Ribu Dirham Berapa 40 Ribu Dirham Ya 4.000 Dinar 4.000 Kali 4 1.4 Gram Mas Berapa Berapa Jangan 4 x 4 16 Terus Yang Seperempat 17 17 Ribu Gram Mas Berapa Jangan 17 Kilo Mas Antum Bawa semua Hartanya Ini Bicara Iman Umar Hanya Mampu Berapa Hartanya Setengah Dia Ketika Punya Uang Anggap Umpamanya Ya 10 Gram Mas Umar Hanya Mampu Membawa 10 Kilo Mas Umar Bawa Separuh Ketika Ditanya Apa Yang Kau Tinggalkan Buat Keluarga Umar Kata Umar Seperti Artinya Memang Separuh Ada Abu Bakar Sidiq Maka Abu Bakar Mendapatkan Pujian Dari Nabi Alayhi Sala Nabi Mengatakan Tidak Ada Harta Yang Bermanfaat Buat Aku Seperti Hartanya Abu Bakar Sidiq Subhanallah Abu Bakar Menggantikan Nabi Alayhi Sala Untuk Berangkat Haji Ini Menunjukkan Kalau ada Yang bertanya Abu Bakar Ilmunya Jangan Ditanya Beliau Adalah Ahlam Sahab Orang Yang Paling Berilmu Di Kalangan Para Sahabat Abu Bakar Sidiq R.A. Tapi Kenapa Ustaz Yang Banyak Meriwayatkan Hadith Abu Hurairah Abdullah Bin Mas'ud Abdullah Bin Abbas Abdullah Bin Umar Abdullah Bin Amr Anas Bin Malik Nah Abu Bakar Setelah Meninggal Nabi Nabi Alaih S.A.W. Hanya Berumur Dua tahun Setengah Dalam Posisi beliau Sebagai Pemimpin Tertinggi Negara Waktu itu Yang disibukkan Dengan Urusan Urusan Besar Sehingga Gak Sempat Seperti Duduk Abdullah Bin Abbas Yang Umurnya Panjang Setelah Menyampaikan Hadith Nabi Alayhi S.A.W. Tapi Dalam Banyak Permasalahan Abu Bakar Memberikan Jawaban Pada Waktu Itu Menandakan Dalamnya Keilmuan Abu Bakar Ketika Tahun Kesembilan Hijriah Nabi Tidak Berangkat Haji Beliau Mengutus Abu Bakar Untuk Menjadi Amirul Hajj Bayangkan Nanti Ali Juga Disuruh Ikut Sama Abu Bakar Ini Menunjukkan Keilmuan Abu Bakar Dan Setelah Meninggalnya Nabi Sebelum Meninggalnya Nabi Kita Tahu Nabi Sempat Sakit Nabi Telah Mempersiapkan Pasukan Untuk Berangkat Ke Syam Setelah Meninggalnya Nabi Apa yang Dilakukan Abu Bakar Ketika Terjadi Kegaduhan Di Masjid Nabal Bagaimana Umar Mikhatab Menghunus Pedangnya Dia marah-marah Kemudian Sama Abu Bakar Disuruh Duduk Umar Mikhatab Insyaallah Cerita Ini Apa Dilanjutkan Oleh Ustaz Ahmad Huseini Besok Hari Jamaah Semoga Kita Bisa Mendalami Mengambil Kelajaran Mengambil Kibrah Dari Perjalanan Sahabat Nabi Abu Bakr Sedik Ada pertanyaan Ustaz Apakah Budha Termasuk Mahrum Dan Apakah Perbudakan Besok Di akhir Zaman Itu Ada Lagi Iya Kalau Bicara Mahrum Mahrum Itu Artinya Yang Tidak Boleh Dinikahi Budha Bukan Mahrum Tapi Apabila Seorang Lelaki Memiliki Budha Perempuan Maka Budha Perempuan Itu Boleh Digauli Bukan Menjadi Mahrum Tapi Boleh Digauli Tanpa Dinikahi Karena Memang Milik Dia Maka Allah Mengatakan Kalau Kalian Takut Tidak Bisa Berbuat Adil Maka Nikahlah Dengan Satu Istri Atau Budha Budha Tadi Jadi Budha Itu Bukan Mahrum Tapi Ketika Ada Perbudakan Maka Dia Dimiliki Oleh Lelaki Tersebut Lelaki Itu Boleh Menggolih Budha Pemilik Jadi Bukan Yang Lainnya Boleh Numpang Itu Milik Pemilik Dulu Banyak Perzinaan Di kalangan Perbudakan Jadi Budak Budak Itu Kadang Kala Dijual Untuk Menghasilkan Uang Dia Hanya Boleh Digauli Oleh Pemilik Apakah Di Akhir Zaman Ini Ada Lagi Mungkin Ketika Terjadi Peperangan Dan Itu Akan Baik Lagi Sudah Sudah Mau Cari Budak Dan Islam Berusaha Untuk Menghilangkan Perbudakan Sehingga Kalau kita Lihat Banyak Aturan Aturan Islam Itu Yang Arahnya Membebaskan Budak Seperti Umpamanya Orang Yang Menggauling Istrinya Di Siang Hari Di Bulan Ramadhan Maka Bebaskan Budak Hukumannya Itu Membebaskan Budak Orang Yang Bersumpah Kemudian Dia Menebus Sumpahnya Membebaskan Budak Kemudian Apalagi Membebaskan Budak Orang Yang Mengatakan Lihar Kepada Istrinya Kau Seperti Punggung Ibuku Maka Menggaulinnya Maka Dia Membebaskan Budak Kemudian Anjuran Islam Untuk Membebaskan Budak Itu Sangat Banyak Sekali Jadi Kita Tidak Berharap Perbudakan Itu Ada Tapi Ketika Itu Ada Maka Hukum Hukum Yang Sudah Ada Aturan Yang Sudah Ditetapkan Itu Berlaku Apakah Setelah Hijrah Abu Bakar Tetap Berniaga Nah Ya itu Memang Dia Modal Usahanya Dia Itu Berniaga Abu Bakar Sedih Dagang Kain Dagang Apa Aja Memang Mungkin Kondisi Kota Medina Berbeda Dengan Kota Mekah Abu Bakar Ketika Kota Mekah Itu Sering Berangkat Ke Syam Berangkat Ke Yaman Memang Dagangnya Itu Antar Negara Tapi Ketika Di Kota Medina Tidak Ada Diwayat Mereka Melakukan Perjalanan Berdagang Keluar Keluar Negeri Ada Pertanyaan Lainnya Nah Kenapa Rasul Menolak Lamaran Abu Bakar Sidiq Rasul Rasul Mungkin Melihat Ada Yang Lebih Cocok Buat Putrinya Jadi Kalau Bicara Orang Soleh Orang Soleh Kan Banyak Ada Lima Orang Soleh Ketika Satu Orang Soleh Melamar Kita Nolak Karena Ada Yang Lebih Cocok Buat Putrinya Dan Subhanallah Kadangkala Untuk Menjaga Hati Rasul Pernah Menegur Ali bin Nabi Talib Atas Sikapnya Ali bin Nabi Talib Sedangkan Abu Bakar Ini Sudah Terlalu Dekat Tama Nabi Maka Nabi Melihat Untuk Membuka Jalur Lain Lebih Dekat Dengan Sahabat Sahabat Yang Lain Maka Beliau Menikahkan Fatimah Dengan Ali Bin Abi Talib Radiyallahu An Nah Ada yang lainnya Masya Allah Nanti bertanya Ngadep kesana Gimana Ustaznya Dikasih Unggung Dari Zoom Pertanyaannya Masya Allah Nabi Bismillah Ustaz Tanah Masih bingung Terkait Asma Binti Abu Bakar Bukankah Dia yang Membantu Dalam Hijrahnya Nabi Apakah Dia juga Saudara Seibu Dengan Aisyah Binti Abu Bakar Mohon penjelasan Pertanyaannya Apa Dia saudara Apakah Asma Binti Abu Bakar Masih Saudara Seibu Dengan Aisyah Udah Tadi Dijelasin Tadi Udah Dijelaskan Bahwasannya Asma Beda Ibu Sama Aisyah Assalamualaikum Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam Bagaimana Kegiatan Sehari-hari Abu Bakar Yang disebutkan Tubuhnya Kurus Tetapi Tangguh Dimudian Perang Padahal Pekerjaan Beliau Adalah Pedagang Sedangkan Para sahabat Itu Selalu Siap Jika Dipanggil Jihad Jemaah Rahimah Kalau Bicara Kondisi Masa Itu Gak Kayak Sekarang Kalau Pedagang Naik Mobil Pakai Asil Naik Motor Yang Bagus Dulu Mereka Jalan Kaki Pedagang Naik Kuda Naik Onta Yang Semua Itu Aktifitas Itu Akan Memberikan Ketahanan Di Tubuh Seseorang Antum Melihat Orang Desa Itu Orang Desa Tidak Perlu Olah Raja Orang Kota Perlu Olah Apa Penyebabnya Orang Desa Kemana Mana Jalan Sampai Kalau Melihat Di Kampung Orang Desa Itu Kalau Masih Kelihatan Semak Dekat Semak Masih Masih Kelihatan Dekat Karena Mereka Terbiasa Sedangkan Orang Orang Kota Terbiasa Dengan Segala Kalau Sekarang Jadi Kita Kalau Menggambarkan Kondisi Mengkias Kondisi Dulu Pedagang Masa Lalu Dengan Pedagang Sekarang Bisnis Pada Waktu Itu Dengan Bisnis Sekarang Ya Beda Jadi Kondisi Sehari Hari Mereka Seperti Yang Kita Sampaikan Mereka Kemana Berjalan Kaki Mereka Naik Kuda Sekarang Kuda Itu Olahraga Dulu Yang Memang Tunggangannya Jangan Naik Ontah Ya Tunggangannya Seperti itu Wallahu'alam Sohab Pertanyaan Terakhir Mungkin Jemaah Bismillah Ustaz Kita Tahu Bahwa Perbandingan Kita Dengan Abu Bakar Sangatlah Jauh Baik Dari Keimanan Dari Kekayaan Dan Sebagainya Lalu Apa Apa Hal Yang Paling Dekat Dapat Kita Lakukan Untuk Bisa Menyaini Kedudukan Abu Bakar Asyidik Syukron Nah Yang pertama Antum Baca Sejarah Abu Bakar Apa Yang bisa Antum Kerjakan Kerjakan Karena Rasul Sallallahu Alayhi Wasallam Adalah Uswatun Hasan Kalau Kita Ajak Disuruh Miru Nabi Muhammad Maka Yang Sekelas Abu Bakar Pun Kita Insyaallah Bisa Meniru Walaupun Tidak Semuanya Nabi Alayhi Sallatu Assalam Beliau Adalah Contoh Yang Paling Utama Untuk Diikuti Bicara Solat Malam Berusaha Untuk Solat Malam Seperti Nabi Alayhi Sallatu Assalam Bicara Sodako Kita Tau Bagaimana Nabi Alayhi Sallatu Assalam Bersodako Contoh Yang Bisa Engkau Lakukan Yang Tidak Bisa Engkau Kerjakan Niat Kalau Bicara Tadi Abu Bakar Sodakonya Banyak 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 Mampu Ya Antum Niat Insyaallah Kalau Untung Punya Niat Untuk Bersodak Seperti Abu Bakar Kalau Anak Punya Uang Satu M Anakan Sodak Tentang Tentang Ani Tentang Abdurrahman Bin Auf Yang Kita Mendapatkan Tentang Orang Orang Yang Begitu Semangatnya Beribadah Begitu Bersungguh Menegakkan Agama Allah Sehingga Kita Ketika Melihat Allah Mana Mungkin Bisa Seperti Mereka Antum Melakukan Yang Bisa Antum Kerjakan Kalau Kita Bisa Mencontoh Di Ibadahnya Ibadahnya Anak Sodakohnya Tidak Mampu Ya Udah Ya Pintu Surga Itu Ada Delapan Ada Pintu Solat Ada Pintu Puasa Ada Pintu Jihad Ada Pintu Berbakti Atau Orang Tua Ada Pintu Al-Aiman Maka Sesuai Dengan Yang Antum Mampu Antum Jalan Dan Kalau Kita Melihat Para Sahabat Nabi Itu Beda Beda Kelebihan Mereka Memang Bagaimana Karakternya Abu Bakal Yang Alus Bagaimana Oman Khattab Yang Tegas Bagaimana Uthman Bin Affan Yang Pemalu Bagaimana Ali Bin Abu Talib Berusaha Kita Mencontoh Mengambil Yang Memang Bisa Kita Lakukan Dalam Kehidupan Ini Yang Kita Belum Mampu Ia Niatkan Semoga Allah memberikan Kekuatan Kita Suatu Saat Kita Bisa Mengamalkan Ini Yang Bisa Sampaikan Pada Sampai Kali Ini Kurang Lebihnya Mohon Maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Dapatkan Segera Panduan Praktis Membaca Kitab Bahasa Arab Selangkah Demi Selangkah Anda Akan Belajar Untuk Mahir Membaca Kitab Bahasa Al-Quran Umar Bin Al-Khutab Raudyallahu Anhu Berkata Pelajarilah Bahasa Arab Karena Sesungguhnya Bahasa Arab Itu Termasuk Bagian Dari Agama Buku Dalilul Qori Merupakan Buku Ajar Bahasa Arab Dari Hasil Penelitian Dan Pengembangan Untuk Info Pemesanan Hubungi 0852 3240 6239 Dapatkan Bukunya Ikuti Bimbingannya Ikuti Bimbingan Belajar Bahasa Quran Setiap Sabtu Pukul 7 Hingga 8.30 Waktu Indonesia Barat Live Niaga TV Dan Robani TV Nabi Al-Sulat Tersen Juga Mengatakan Arriba Isna Aw Salasun Wasabu'una Baban Dosa Riba Itu 70 Atau 72 Atau 73 Bahasa Bahasa Arab Termasuk Bagian Dari Agama Buku Dalilul Khori Merupakan Buku Ajar Bahasa Arab Dari Hasil Penelitian Dan Pengembangan Untuk Info Pemesanan Hubungi 0852 3240 623 3 3